Dekorosi berperan sebagai nidah Selanjutnya, Umar Nama Ropo Halo, salat malam semuanya Saya Umar Nama Ropo, saya disini berperan sebagai surat Oke Kemudian, Aliando Sharif Halo, saya Aliando Sharif berperan sebagai aksa Sehat semuanya? Sehat, Alhamdulillah, Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Selanjutnya yang terakhir, Mbak Sarah Ujayanto Halo, salam malam semuanya Saya Sarah Ujayanto berperan sebagai Ibu Suka Oke, terima kasih dan One and only ada Pak Roki Soraya selaku produser dan juga sutradara Salam malam semuanya Oke, mungkin sebelum nanti Pak Roki Soraya juga ingin menyampaikan sesuatu Mungkin saya mau ke case-nya dulu kali ya Mungkin ke main case-nya, mungkin Amanda Almanopo dulu Yang pertama Bisa diceritain untuk karakter Zora sendiri Sebenarnya untuk penekatan karakternya Untuk metode yang dilakukan sama Amanda Almanopo Apalagi tadi saya sempat nonton Untuk adegan yang terakhir-terakhir Yang sampai naik-naik meja gitu Bisa diceritain gak itu? Gimana untuk proses bisa sampai segitunya Bapak mungkin saya mau nanya gimana hasilnya Keren, bagus Thank you banget Pastinya untuk di film saya ini Kali ini film horror pertama saya Selama saya udah lama gak main film lagi Ini film yang menurut saya cukup lumayan berat Buat saya Perubahan karakter saya ketika saya cukup lumayan lama main sinetron Terus saya main film dan saya berperan sebagai Zora Seorang seniman Terus habis itu kembali muda lagi Sudah tidak lagi menjadi ibu-ibu Terus di film ini Saya juga ditantang sama Pak Roki Untuk melakukan adegan-adegan yang sangat luar biasa Yang pastinya sangat menguras tenaga, emosi Secara emosional juga Jadi saya mencoba untuk Salu melakukan yang terbaik Dan saya ingin nunjukin ke Untuk penonton Untuk Pak Roki Dan untuk perfilman Indonesia Terus tangan teman-teman Luar biasa Kemudian ke Aliando Syarif ya Oke Ini bisa gue kasih tau Ini apakah film honor pertamanya Aliando Selamat malam semuanya Malam Sehat Sudah tadi ya Ini kita aja nge-rewind Di jamu ya Kayak karakter siapa tadi Tengah melihat ini ya Satu-satu Gimana tadi nonton filmnya Keren Ditutup udah studionya aman lah ya Kita gak terdengeran Disini berperan sebagai aksa Aksa ini Ya ini film horror pertama Aliando Semoga hasilnya memuaskan Senang bisa bekerjasama dan masuk dalam proyek Indigo ini Apalagi langsung didirik oleh para Keling Dan bermain dengan Bu Sarah Dan nama-nama Nobo Semoga Di film pertama ini Bisa menjadi warna baru Di genre horror Indonesia Siap Oke terima kasih untuk kalian Dio Syarif Niko Orosi mungkin Mau nyampaikan sesuatu Halo semuanya Halo Aku sebagai Ninda ini Sebenernya Aku emang suka banget Peran Ninda ini Karena Aku jadi bisa lebih explore Dan Dapet new challenges Dan aku juga belajar banyak Dari film Indigo ini Dan Aku juga enjoy banget Pas syuting ini Jadi aku jadi lebih berasa Kita tuh kayak keluarga Dan Emang seneng banget Bisa ketemu kakak-kakak keren ini Terima kasih Niko Orosi Mungkin Mbak Sarawu Joyanto Mungkin ini kan udah Sekian kalinya Kerjasama sama Pak Rocky ya Untuk film kesekian kali Apakah ada Kira-kira yang Berbeda banget untuk film kali ini Yang diperankan oleh Mbak Sarawu Joyanto Iya Jadi sebenernya Aku jujur waktu pertama kali mau Menerima film ini tuh Karena aku kangen Itu yang pertama Kangen Terus Yang ngedirect Rocky lagi Jadi aku yang Yaudah deh Baru aku baca Jadi awal kayak Bener-bener kayak Aku miss film Dan pas baca ceritanya Aku relate gitu Dengan apa yang aku tau Ngejalanin hidup Setiap hari juga gitu Dan Pak Rocky juga Apa ya Researchnya tuh bagus banget Karena banyak banget Ada Berita dialog juga Itu buat aku Personal gitu Kayak Sebenernya Aku pengen menyampaikan itu Tapi tidak tersampaikan Jadi Sarawu Joyanto nya ya Nah Di film ini tuh Kok sama Kita ngobrol ya Pak Di lokasi ya Ini this movie kok mirip ya Maksudnya memang relate gitu Jadi Seneng banget sih emang Kita 37 hari ya Pak 37 37 hari shooting Kita capek Aku ya Kalau aku Capek fisik Tapi hatinya gembira terus Kita Kita lebih deket Terus Lebih banyak Berdiskusi Terus Anak-anak ini juga menyenangkan Setiap hari kita makan Yang mana ya Jajan Jajan Makan Terus Ya sangat menyenangkan Dan buat aku adalah Kayak refreshing lagi untuk Bisa kreatif lagi Melakukan banyak hal gitu Oke Tepuk tangan untuk Sarawu Joyanto Ngomongin soalnya di nyambung Kalau Mbak Sarawu Joyanto ini Kangen filming lagi ya Apalagi badan Pak Roki Soraya Dan ini juga nyambung Sama ini juga mungkin Kali pertamanya lagi Pak Roki untuk bikin film lagi Setelah beberapa waktu Istirahat dulu Mungkin terakhir The Doll 3 ya Eh Direct Direct ya Oke direct ya Film saya masih banyak Cuman yang directnya berkurang Berkurang ya Berkurang ya Karena udah punya anak Oke Pertanyaannya apakah ini juga menjadi Apa ya Awal untuk kayak Oke let's go Saya udah alek lagi gitu Dan Pengalaman apa yang Akan dapat menonton nih Karena Indigo what do you see What we gonna see Ketika nonton film Indigo Saya rasa ini ceritanya menarik banget And Scene-scene nya menantang Dan Ini bukan cuman Untuk menakuti orang Tapi Kasih sebuah informasi Tentang apa itu Indigo And bagaimana Orang-orang itu Yang punya Indigo Hidupnya seperti apa Jadi jalan ceritanya itu Memang menarik banget And Menurut saya This is pas Untuk Saya direct Karena kan saya directnya Sekarang berkurang Produce nya masih banyak ya Directnya berkurang Karena kan punya anak Jadi saya cuman maksimal Bisa direct satu film per tahun Atau apa gitu Dan pilihannya ya ini Karena memang Ceritanya kena banget Tapi memang syutingnya Capek banget Tapi karena pemain-pemainnya Bagus banget Jadinya puas Puas yang terasa ya Oke Mungkin Langsung ke sesi Q&A Mungkin dari teman-teman media Silahkan Bisa dibantu Pak Rohman Sini Oke Sebutin nama Dari mana Dari-dari Sebelumnya Perkenalkan Nama saya Widi Dari Progres Film Sebelumnya Mau nanya Sebenernya Ke Mbak Manda Sama Nicole Kan itu Sebenernya Ada scene yang Apa ya Dibuka gitu Mata batinnya Itu Beneran apa Beneran gak sih Dibuka mata batinnya Karena kan Ada beberapa film Yang sebelum-sebelumnya Yang Beneran Dibuka Bata batinnya Gitu Makasih Ya makasih Mas Widi Ya Halo mas Widi Makasih buat pertanyaannya Kalau misalkan Dibuka beneran sih Takut ya mas Makasih Saya maunya Dibukanya mata duitan mas Tapi 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 emang Enggak Kita syuting Ya Syuting aja Kita memang Mengikuti skrip Segala macem Tapi mungkin Mungkin dari Kamu liat Dari peradegannya Seperti Dibuka mata batin Secara asli kan Iya beneran Enggak itu Semuanya hanya Acting Dan Ya acting aja sih Kita Cuma kita melakukan Yang terbaik Sampai akhirnya Mungkin dikira Seperti beneran Karena actingnya Mbak 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 Bagus banget ya Jadi kita pikir Bagi beneran ya Terima kasih Kalau gitu Besok naik honor ya Pak Boleh Boleh Eh denger ya Pastiin semuanya nonton lagi Oke terima kasih Tadi saya mau nanya Di mas-mas sebelah kiri itu Ada siapa Tadi mau nanya Ternyata bohongan kan ya Ternyata cuma acting doang Tadi ya Saya mau nanya Sebelahnya ada siapa Anyway Ada lagi mau nanya Silahkan Kakaknya boleh maju sedikit Mungkin Supaya Lebih mudah lagi Halo Saya Eh bukan itu Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Jangan-jangan Ada beberapa Gambar yang beda Pak Dari beberapa Film sebelumnya Oh Ada genggel Apa Pengambilan gambar yang beda Dan Cukup sulit Pada saat menaruh Amanda di Rasuki Dan kemudian Close up Yang dilakukan oleh Entitas Dari Sebelumnya Ke Amanda Dan Saya setuju Totally Player Dari actingnya Amanda Semakin Improve ya Dan tentu saja Sebelum Saya Saya makin memuji Jadi tolong dibuktikan saja Pak Untuk menambah bonusnya Supaya Amanda bisa Berbagi untuk teman-teman media Saya mau stressing point Sebenarnya bukan ke Amanda Karena kalau sudah bagus dan baik Itu adalah milik Amanda Nicole Rossi Nicole Rossi Saya Takjub ya Terkesina dengan layer acting mode Pak Oke Kalau misalnya kita Melihat Nicole Rossi Di 5 menit pertama Itu sangat konsisten Sampai Di menit keempat burung Sampai pun dia tidur Sebenarnya dia sudah Beracting lagi gitu Dan Dia tidak Menubah Instruksi yang Bapak berikan Karena aktor yang baik itu Adalah aktor yang bisa Ikuti maunya Suradaran Jadi tidak gagalkan Sendiri Aliando Oke Dan ini menjadi Pelajaran yang baik Untuk seorang Nicole ya Dan Saya merekomendasi sih Untuk Nicole Untuk bisa menjadi Disini dia pemeran utama Atau pemeran pembantu ya Pak Lalu kan nonton Iya Artinya saya melihat Justru porsinya itu Tidak lebih jauh dari Amanda gitu ya Sebagai Karena ini point of view-nya Dari karakter Amanda Jadi pasti Scene-nya paling banyak ya Betul Jadi saya berhitung scene Sebenarnya Pak Kalau misalnya Bapak Nanya Saya hitung scene Pak Saya kebetulan Film Kretik film Jadi saya harus Hitung scene Jadi saya harus Memang detail Untuk Saya ingin Ingin tahu Nicole Bagaimana sih Kamu menerjemahkan Skenario Karena skenario itu Yang membentuk Layer dari acting kamu Nicole Karena Kamu sama sekali Tidak senyum Kamu senduh banget Dan kemudian Sadness berkepanjangan Sampai Detik terakhir Jadi kamu harus Lihat siapa sih Apakah kamu punya Idola Dibintang Dalam yang lain Kamu cukup Saya minta tolong Kamu terkait ke media Kemudian Saya tidak terlalu Apa Bertanya lagi Untuk Aliando Jadi Aliando Sudah seperti itu Jadi Sudah sangat ganteng Dan tampan Tuali sebar itu apa itu Cuma ke kakak Sarah Kakak Sarah Kita ini kan Akhirnya Punya banyak pendatang ya Ke persoalan Entitas Kemudian Metafisik Dan yang lain Dan Kalau saya lihat Di Indigo sih Menurut saya Pak Ruki Belum ada sesuatu yang baru lagi Tampilkan oleh Sarah Jadi Masih dengan Berita beberapa tahun yang lalu Jadi Saya belum bisa melihat Indigo ini Dari sisi Menampilkan Sarah Dengan sepasang Yang bisa Mengobati Yang kerasukan Dan sebagainya Karena itu kan Kalau kita lihat Ke Hollywood Itu kan sudah disinggalkan ya Jadi tidak dimunculkan lagi Di tahun 2023 Kalau kita ada di tahun 2020 Mungkin Sarah masih laku Pak Ruki Tapi persoalannya ini kan Tahun 2023 Jadi Jujur saya kurang ngerti juga Mulai kamu gak bersen Saya cuman Mau sedikit Meminta pendapat dari Sarah sih Bagaimana Sarah Karena beberapa media juga disini Kayaknya kurang paham Oke yang terjadi ya Iya Oke pertanyaannya aja langsung Oke Pertanyaan saya cuman ke Sarah aja Tenggung Pak Ruki Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Ya kalau misalnya saya gak lakukan itu Rezeki di tangan Tuhan ya Bener gak? Saya gak bertanya Iya Iya mau tanya apa? Pertanyaannya apa? Karena belum ada pertanyaan dari tadi Itu barusan ada kritikan Sebenarnya kamu kan sudah pernah main nih Ini filmnya Pitchmaker Sebenarnya Yang saya mau tahu itu adalah Improvement Dari Sarah sendiri Di tolom ini Apa yang kemudian Yang kamu lakukan Sedikit info Yang membedakan dengan yang lain Karena kalau terlihat Di Indigo ini sama aja Dengan dalam film yang lain Film lain itu film apa? Film apa? Performance dari Kasaranya Iya betul Film lain itu film apa? Betul Sarah mungkin bisa jawab Iya kan? Mas yang nanya tadi Tidak ada yang mana? Oke jadi pertanyaannya tadi ke Niko Jadi pertanyaan tadi Niko Iya ke Niko dulu Oke Niko dulu jawab Oke Niko Pertama-tama masih ya kak Tapi sebelum kita syuting Kita ada reading Bareng Pak Badar Dan setelah aku baca Script Indigo ini Aku juga suka Tanyaannya sama Pak Badar Sama Kak Sarah Sama Bang Ali Sama Kamanda juga Aku suka nanya-nanya tentang Kalau memiliki Indigo ini Rasanya gimana? Dan Seperti Ninda ini kan punya Selain Indigo Ada Ya Dianggap skizo Jadi Emang Rasa Rasa Sendirinya Ninda itu gimana? Dan Rasa dia ingin Berjuang untuk Proof ke kakaknya Bahwa dia ini Beneran gak skizo Tapi Indigo Oke terima kasih Niko Mungkin lanjutnya? Aku Oke silahkan Selamat-selamat semuanya Selamat atas Premiere filmnya Aku Rena Dari suara.com Ada dua pertanyaan boleh? Boleh Pertama buat Amada Manopo Amada Keren banget Si actingnya Terutama yang pas Terakhir-terakhir Aku mau tanya Inputnya gimana Sampai bisa dapat Feel yang Takut feel Tapi yaudah deh Yang senyumnya itu Yang cukup Bikin takut sih Terus kemudian Sama acting yang Action itu Sebenarnya ada gak sih Mungkin Sepet cedera Atau segala macamnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi begini Untuk pendalaman karakter Dan pas adegan itu Saya hanya Ingin melakukan yang terbaik Jadi Saya gak ada referensi Saya hanya ingin Mengeluarkan Potensi Semaksimal mungkin Yang saya bisa berikan Ke paroki Dan ke para penonton Dan yang kedua Untuk masalah Action dan segala macam Takutnya ada Apa namanya Kayak cedera atau apa Enggak Enggak ada Paroki memberikan 100% safety Kepada pemainnya Dia memberikan Ada asuransi Ada mobil ambulans Dan segala macam Jadi dia tidak mau Mencelakai Pemainnya itu Sekecil apapun Dia sangat sayang Sama pemain-pemain ini Jadi Untuk Memang Walaupun film Indigo ini Emang actionnya Agak sedikit Cukup lumayan berat Tapi Paroki memberikan Fasilitas Dan paroki memberikan Keamanan Buat kitanya Walaupun dari kitanya Kadang-kadang pemainnya Pak Kayak Kalau misalkan Kayak gini Lebih seru deh Gitu kan Tapi paroki Kamu jangan nanya-nanya Nanti kamu kenapa-napa Gitu kan Karena dia gak mau Ngambil Risiko untuk lebih Jadi makanya Ketika ngambil adegan apapun Walaupun Agak berbahaya Tapi kita juga harus Menjaga diri Kita menjaga diri Dari pemain ke pemain Dari pemain ke kru Dan bahkan Dari pemain ke kamera Supaya kamera Juga gak keren apa Selanjutnya Selamat malam Selamat untuk Terima kasih Tantangan tersendiri Semuanya itu Setiap adegan Peradegan itu Pastinya akan menjadi Sebuah tantangan Untuk para pemainnya Tidak mungkin gak Kalau misalkan kita merasa puas Kita akan jadi sombong Jadi ya Apapun itu Adegan-peradegan Kita akan berusaha Semaksimal mungkin Supaya Hasilnya bisa bagus Terima kasih Oke Selamat Pak Woki Tadi Saya terpukau dengan film ini Saya duduk Sampai semua penonton keluar Saya masih duduk Di studio tiga Kenapa demikian? Karena saya menunggu Seperti halnya Film-film Hollywood Pada masa ini Saya nunggu after credit title Ini kekurangan dari Pak Soraya Karena tadi ada dialog Dari Nicole Nicole Wasik Ada bencana besar Yang akan datang menimpa Jadi saya nunggu-nunggu Mana ada gak Adegan Di belakang Setelah credit title naik Ternyata gak dicantumkan Oleh Pak Woki Atau belum Sempat di syuting Itu pertanyaan saya Karena saya yakin sekali Pasti akan ada Indigo Sequel Untuk bencana besar ini Mungkin ada sedikit pocahan Saya tunggu Ya pastinya Gak bisa diceritakan disini Kalau filmnya laris Nanti mungkin ada yang part 2 Baru dikiteritain Bencana nya apa Pasti Tapi tadi saya nunggu Itu kayak titul Betul Pak Semua keluar Saya masih di dalam Oke Buat film berikutnya Nanti saya masukin End credit khusus Buat Payan Terima kasih selanjutnya Yang di belakang tadi Ada Ada yang mau nanya Tadi Maaf Pak Saya Yopan Dari Dari Movie Goers Mau tanya ke Mbak Sarah Ini kan film Indigo Yang Mbak Sarah Sebagai seorang Indigo Yang Saya sering nonton Youtubenya Dari misteri Sarah juga Mau tanya Banyak masih masukkan Gak sih Ke Nicole Dan ke Amanda Soal seorang Indigo Seperti apa Apa yang dirasakan Dan di karakternya Sarah Sendiri kan Berat juga tuh Punya Dua Keluarga yang meninggal dunia Disitu Beratnya seorang Indigo Diteritain juga gak sih Gak Amanda dan Nicole Thank you Mas Yovan Bener ya Jadi waktu di reading itu Memang Aliando Manda Sama Nicole Kita sering ngobrol Jadi mereka suka nanya Kayak misalnya ngebahas Reprokognisi itu apa Reprokognisi itu apa Tapi Kebanyakan Mereka nanyanya Apa yang pernah aku alamin Terus pas kita baca-baca Kok ini mirip ya Terus ada juga Kalau misalnya Pernah nonton diari misteri Sarah Aku juga menggambar Jadi banyak Kemiripan disitu Jadi kita buka lagi Aliando nanya lagi Oh jadi kalau pada saat gambar Yang dirasakan apa Jadi kita semua selalu Apa ya Kayak berdiskusi Dan kayak Oh kira-kira Jadi kalau pada saat Retor kognisi itu begini Gitu Jadi Apa ya Jujur aku juga agak Amaze pada saat baca Roki tau ya Gitu Karena mirip banget Bener-bener kayak Aku gak ngerasa sendiri Kayak misalnya Oh artinya Ada orang lain yang tau Kan based on research Berarti kan Oh gue gak sendiri ya Berarti ini Gue gak gila ya Oh berarti ada juga Orang lain yang mengalami hal yang sama Gitu Itu sebenarnya Apa yang diceritakan di film itu Relate banget sama aku Sehari-hari Gitu Jadi memang awalnya Aliando yang tanya Terus Manda juga Kayak bu Kalau misalnya itu apa ya Yang retrofresi ya deh Ya kan Itu Jadi emang banyak ngobrol di awal Dari mulai reading Sampai di lokasi Karena Kadang-kadang dapet lokasi yang seru Terus kita Jadi ngobrol Tentang apa yang disitu Jadi memang Dari situ aja Dari ngobrol-ngobrol Akhirnya mungkin Jadi Paham sedikit Apa sih yang dirasakan Sama orang yang memiliki kemampuan ini Kalau begitu Pertanyaan lanjutannya ke Pak Rok Pak Rok berarti sebenarnya Mengerti ya Apa yang dirasakan oleh Para indijos Seperti ini Apa mungkin Skripnya kan yang nulis Sebetulnya saya lupa Apakah mungkin Dari Ujangan konsultasi Dengan penulisnya Storinya kan by saya Itu based on Research dan lain sebagainya Interview dengan semua indigo Jadi memang saya tahu Jalan ceritanya seperti apa Terus script writernya Ditulis oleh Riham Berkaitan dengan empati Terhadap para indigo itu sendiri Iya Karena saya juga teman dekat sama Sarah Sering juga tanya tentang Semua ini Sering juga nonton Biografi ya Kayak cerita-cerita Tentang real Mereka punya kehidupan Seperti apa Based on that Baru kita bisa bikin scriptnya Secara Empatik Karena itu Butuh waktu lumayan lama Untuk researchnya Terima kasih Jangan lagi ya Silahkan Over-over Nuti-nuti-nuti Terima kasih Saya kan tadi Relate juga ya Dengan kehidupan Saya kepancing dengan Ucapan tadi Salah satu dialognya adalah Sebagai seorang indigo itu Rasanya seperti Memiliki kutukan Kena kutukan gitu Apakah itu yang juga dirasakan Oleh Mbak Sarah Kemudian Apakah benar Ada Orang-orang yang memiliki Kemampuan indigo itu Bisa dikutuk Secara nyata itu Apakah sering diakukan Sekarang itu Mbak siapa namanya Aku Nuti Dari Cinemax Oh iya Nuti Oke Jadi Sebenarnya Kalau misalnya Dibilang Ini kutukan Kadang aku ngerasa gitu Karena capeknya setengah mati Kayak gini nih Aku masuk ke ruangan Aku bisa merasakan Semua energi orang yang ada disini Dan kadang-kadang tuh Kayak gak bisa nafas Kayak Bisa ngerasain ada yang lagi sedih Ada yang lagi ini gitu Nah Ini yang masih hidup Bayangkan mereka yang Gak ada juga Jadi Memang Semakin bertambahnya usia Itu kepekaannya Semakin Apa ya Semakin peka Karena memang mungkin Aku memilih jalan ini Gitu Nah PRnya adalah Gimana caranya Supaya Aku Bisa menjalankan Kehidupan ini dengan normal Ini sampai hari ini 44 tahun Masih terus belajar Gimana ya Untuk bisa menyelaraskan Apa yang aku punya Untuk bisa Berbagi apa yang aku punya Untuk membantu orang lain Dan Ya itu pelajarannya Gak akan pernah ada abisnya Cuman kalau Kadang-kadang Merasa ini adalah Itu kan Kadang-kadang ada Namanya manusia Kita capek Tapi kembali lagi Aku ingat Oh mungkin Tuhan Kasih aku ini Ada maksudnya Pasti ada Bisa Ada sedikit Membantu Orang lain Atau mungkin memang Ya udah aku terima Gitu Jadi masuk ke usia 30 tahun itu Aku memilih untuk menerima Yang namanya manusia Pasti ada capeknya Cuman itu Ya Apa ya Survive mode aja Jadi kadang capek Tapi Oh ya aku gak boleh nyerah Jadi terus berjalan Karena kan Ngomongan orang Apa segala macam itu Aku berusaha untuk Ya udah lah Kalau misalnya aku dengerin orang kan Aku gak akan bisa hidup Gitu Nah kalau tentang Ditutup atau tidak Memang Kadang-kadang Kalau misalnya masih usia muda Ada beberapa anak Yang mungkin dia Tidak bisa Menjalankan hidupnya Gitu ya Maksudnya Sangat terganggu Itu mungkin Tapi Karena memang dari lahir Dia adalah seorang indigo Pada umur tertentu Itu akan muncul lagi Jadi tergantung Sama si anak ini Untuk bisa menerima Kemampuannya Dan bagaimana dia bisa Apa yang menyelaraskan Apa yang dia punya Gitu Gak gampang Tapi ini butuh bantuan Mungkin di film juga Dikasih tau Gimana si keluarga Anak ini Menyikapinya Akankah menentang Atau Support Walaupun gak percaya Tapi tetap support Jadi bener-bener Di film ini Diceritakan dari sisi Yang punya kemampuan Sama dari keluarganya Oke Ada teman-teman Ada lagi Ada Oh oke Tolong di oper Maik Cik Ya Saya Bayu dari Tribunus.com Pertama selamat Buat film indigo Sudah Dalam PMB Dan dengan segera tayang Pertama saya mau Nanya ke Aliando Ini film horror pertama Kamu tadi Di sharing Pengen tau Kamu nagih gak nih Main film horror Atau malam apa Kalau nagih Apa yang bikin ketagihan Kalau kapok Kira-kira Apa yang bikin kapok Terus yang kedua Buat Mbak Sarah Mbak Sarah Mbak Sarah juga cerita Kalau kangen Main film Akhirnya Terpuaskan Dengan ajakan Mas Peki Setelah main film Di indigo ini Apakah udah bener-bener Rasa kangennya Terlampiaskan Dan akhirnya Pengen main film lagi Akan minum banyak film lagi Atau Akan kebatasin Karena kan juga sibuk Bikin youtube juga Kayak gitu Thank you Sukses buat semuanya Terima kasih Nagih atau tidaknya Bermain film itu Sudah dari awal ya Kita konsisten sama karir Suka dengan perfilman Apalagi menjadi aktornya Apapun yang dilakukan Apapun yang dilakukan Apapun itu Yang dilakukan oleh aktor Itu pasti akan Kali suka gitu Dan Di film horror ini Adalah genre tantangan Karena belum pernah Memainkan Genre horror sebelumnya Dan Pasti akan kangen Dan lagi Untuk Bisa berkarya Berkarya di Film horror Indonesia Tangannya Iya Terlampiaskan Tapi Bukan Apa ya Malah Tidak jadi Membatasi Untuk Main film apa Gitu Enggak Justru malah Ngebangkitin kreatifitas Yang lain Jadi Mudah-mudahan Ya Umpung masih Bisa di depan kamera Ya kan 6 tahun lagi lah Masih ada Waktu Insya Allah Amin Enggak ya Lebih ya Lebih dong Lebih Ya mudah-mudahan Akan ada Project Siapa tau Ntar Bareng sama Pak Rofi Kan gak tau ya Pak ya We'll see Harus dong Harus Iya Oke Terima kasih Ada satu lagi Pertanyaan mungkin Pertanyaan Silahkan Pak Roman Maaf Sebelas ini Pak Ilom Sorry Halo Halo Saya Sianud Dari Pejuangkantoran.com Saya cuma penasaran aja Karena saya Setuju sama yang lain Castnya tuh bagus banget Dan Pas banget gitu Saya cuma mau tanya Gimana sih Memikirkan Apa Assemblenya Terutama Niko Lossi Yang buat saya tuh Karena saya Terus sekarang Saya belum pernah Mantan filmnya Dan Album juga gitu Wah ini Kayaknya bakal Datang baru yang Bagus Yang menarik gitu Ini assemblenya Gitu Sama mungkin Untuk Amanda Dan Ariando Gimana nih Rasanya Membangun Kemisi Berdua Sebagai Pasangan Dan juga Kan Kayak Assemblenya Darang Ya Di sini Coba aja Oke Terima kasih Kalau Niko Saya udah kenal lama ya Dia dari kecil Udah sering main Cuman Sekarang dia dapet Rolenya Yang lumayan besar Jadi bisa Lebih Terlihat Actingnya Dan Perkembangannya Dan lain sebagainya Dan memang dia Bagus banget Di film ini Ketika lagi tulis scriptnya Memang kita udah ada Kalau saya udah ada Di benak gitu Kira-kira ini Siapa yang cocok Dan terbetulnya Dapat semua Luckily Jadi emang Karakternya udah pas Dan chemistry-nya pas First choice semua First choice semua Kalau menurut saya Ini Dijodohkan sama Tuhan Semuanya Di antara pemain Dan sutradara Dan bahkan kru-kru Anda diam Bukan jodohin itu Jadi dijodohkan Jadi memang Sudah menjadi rejeki Buat kita semua Dan kita disini Sebagai pemain Bahkan Ke whole team Kita tidak merasa Untuk Hanya terbaik sendiri Tapi kita berusaha Untuk menjadi terbaik Buat semuanya Di pelajar Terima kasih Kalian mau menambahkan Chemistry yang dibangun Alida Amanda itu Sangat Lucu Dan unik Jadi pertama kali Membangun chemistry itu Amanda sakit gitu Dari Jepang Sakit jiwa Sakit dia Wih Reading kan kamu ya Dari situ udah Ali Ali Saya membangun dengan perhatian Lalu koneksi bonding Tercipta Lalu Kalau Alhamdulillah suka Berarti Terjadilah Chemistry itu Terima kasih kalau suka Dan jangan lupa Selesaikan ini Gue tanggal 19 Oktober Oke Terima kasih banyak Untuk teman-teman Yang sudah nanya Dan bilang sesi Foto para cash Yang sudah menjawab Langsung saja Sesi selanjutnya Ada sesi Foto bersama Silahkan Untuk para cash Sudara daerah Produk Silahkan berdiri Terima kasih telah menonton